Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat galeri bahasa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang bahasa Kali ini kita akan membahas materi yang bisa dikatakan ditakuti dan dihindari oleh sebagian siswa Materi apakah itu? Tepat sekali, materi debat Banyak siswa yang sudah keringat dingin jika sudah masuk ke materi satu ini Karena takut ada praktik debat di akhir pembelajaran Terutama pembelajaran tatap muka Mengapa demikian? Karena para siswa terlanjur menyera bahwa debat itu selalu tegang Selalu menyeramkan Padahal debat tak harus seperti itu Kegiatan berdebat dapat dilaksanakan dengan damai dan indah Nah kali ini kita akan kenalan lebih jauh lagi Apa dan bagaimana sih debat itu? Untuk itu simak video ini sampai selesai Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep Kalian pasti pernah mendengar kata debat Bahkan kalian pasti sudah pernah menyaksikan debat secara langsung maupun tidak langsung Debat calon presiden? Debat calon ketua asis? Atau bahkan mungkin ada yang pernah ikut lomba debat? Sebenarnya apa sih debat itu? Debat berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembahasan, diskusi, atau perbincangan Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Debat adalah suatu pembahasan dan pertukaran pendapat Mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing Jika mengacu dari definisi tersebut Berarti bisa dari maupun tidak kita pasti pernah ya melakukan hal ini di kehidupan sehari-hari Mengapa? Karena pasti selalu ada perbedaan isi pikiran antara satu orang dengan orang lainnya Tidak usah jauh-jauh cari musuh debat Dengan sahabat kita saja bisa jadi kita sering melakukan debat Wah berarti materi debat ini seharusnya tidak seseram di awal ya Karena ternyata kita sudah sering melakukannya walaupun secara tidak sadar Kemudian apa sih tujuan berdebat? Ada beberapa tujuan mengapa kita melakukan debat Yang pertama untuk memenangkan argumentasi diri atas orang lain Dalam kegiatan debat kita menunjukkan kelebihan atau kebenaran argumentasi kita Semakin logis argumentasi kita Maka ide atau gagasan yang kita tawarkan dapat lebih dipertimbangkan Dan kedua Dalam debat kita bisa menanggapi suatu persoalan dengan sudut pandang yang berbeda Bisa jadi debat tersebut mampu mengantarkan kita maupun lawan debat kita Pada pemahaman yang lebih baik lagi Dan bukan tidak mungkin dengan berdebat kita bisa menyelesaikan suatu masalah Dari tujuan debat tersebut dapat dipahami bahwa debat bukanlah arena saling menjatuhkan pihak lawan Melainkan usaha untuk meyakinkan, usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk menyetujui pendapat yang kita sampaikan Debat memiliki beberapa karakteristik utama Antara lain, yang pertama melibatkan minimal dua pihak Yang kedua Berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka Yang ketiga Menyangkut suatu tema atau permasalahan Yang mengandung konflik, pertentangan, maupun perselisihan Yang keempat Menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adu argumentasi Dengan saling meyakinkan yang disertai dengan sejumlah alasan dan fakta Dan yang kelima, berujung pada dua hal Ada kesepahaman maupun ketidaksepahaman Nah, ternyata tidak harus ada kesepakatan atau pendapat yang sama di akhir debat Boleh saja orang yang melakukan debat tetap pada pendapat mereka semula Artinya, tidak akan didapatkan titik temu di akhir debat Hal itulah yang membedakan debat dengan diskusi yang harus mendapatkan kata sepakat Karena tidak selalu memunculkan kata sepakat di akhir Kegiatan debat ini sering dianggap menegangkan, kaku, bahkan rusuh Untuk menghindari debat semacam itu Kita perlu menetapkan beberapa etika dalam berdebat Etika tersebut antara lain Yang pertama, bertanyalah dengan serius Hindari guyonan maupun lelucon ketika bertanya pada lawan debat Terlebih jika debat formal Yang kedua, jangan sekali-kali menyinggung fisik lawan debat Fokus ke argumen lawan karena inti dari debat adalah adu argumen Yang ketiga, utamakan data dan fakta Poin ini sangat penting sekali Karena untuk dapat mematahkan argumentasi lawan debat Kita harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta Jadi, jauh sebelum kegiatan debat dimulai Kita perlu memperluas pengetahuan kita tentang topik debat Jangan sampai kita mengadu ide atau gagasan lawan debat kita Dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya Yang keempat, hindari menyinggung pembahasan tentang suku, ras, maupun agama Jika topik debat memang tidak membicarakan masalah tersebut Dan yang kelima, ikuti aturan main yang sudah ditentukan Setiap pelaksanaan debat pasti terdapat aturan main yang telah ditetapkan oleh penyelenggaranya Mulai dari batas bicara, aturan menyanggah lawan debat, hingga tata cara bertanya Inti dari kegiatan berdebat ialah bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat masing-masing Dengan alasan yang jelas dan logis Dengan berdebat secara sehat, kita bisa mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang lawan debat Saat berdebat, kemampuan kita dalam merespon suatu masalah akan diuji Melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat maupun menanggapi argumentasi lawan debat Adalah hal mutlak yang harus dilakukan agar debat kita dapat berjalan dengan lancar Selanjutnya, apa saja ya unsur-unsur yang harus ada dalam debat? Kegiatan debat, khususnya debat formal, artinya debat yang direncanakan dan dijadwalkan Memiliki beberapa unsur, antara lain yang pertama, mosi Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat Singkat kata, mosi adalah topik debat Mosi dapat disampaikan sebelum maupun pada saat debat berlangsung Yang kedua, ada tim afirmasi Tim afirmasi adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan atau biasa disebut dengan tim pro Yang ketiga, ada tim oposisi Tim oposisi adalah kebalikan dari tim afirmasi Yaitu pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan Atau bisa juga disebut dengan tim kontra Yang keempat, ada moderator Moderator ini berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan dan mengatur jalannya debat Ia pun bertugas menertibkan jalannya debat Membacakan mosi yang diangkat Serta mengenalkan pihak-pihak yang berdebat kepada penonton maupun penyimak debat Yang kelima, pihak netral Keberadaan pihak netral penting dalam debat untuk memberikan suatu pandangan objektif Yang pastinya tidak memihak salah satu pihak antara tim afirmasi dan oposisi Kemudian yang keenam, ada juri Juri bertindak sebagai penentu siapa yang memenangkan sebuah debat Keberadaan juri dibutuhkan dalam debat yang dilombakan Kemudian yang ketujuh, ada notulis Tugas dari notulis dalam debat ialah mencatat keseluruhan proses debat Ia juga harus mencatat dan merumuskan isi argumentasi dari pihak-pihak yang tengah berdebat Baik itu pihak pro, kontra maupun netral Di akhir debat, notulis bertugas memberikan kesimpulan atas hasil perdebatan yang telah dilakukan Menurut Kosasih, struktur debat terdiri atas tiga bagian Bagian pertama berupa pengenalan masalah atau orientasi Siapa yang mengenalkan? Tentu moderator yang akan mengenalkan dan memberikan gambaran umum topik yang akan didebatkan Kemudian yang kedua, ada bagian penyampaian argumen Di struktur bagian ini, kedua belah pihak saling menyampaikan argumen Dengan disertai sejumlah alasan yang jelas dan meyakinkan Di bagian ini pun muncul tanggapan dan saling sanggah Yang bisa menunjukkan kebenaran dari pendapat masing-masing Dan yang ketiga, ada bagian kesimpulan Di bagian ini, notulis atau bisa juga dilakukan oleh moderator Akan membacakan hasil akhir dari sebuah debat Seperti karakteristik debat di atas Debat akan berujung pada dua hal Bisa berupa kesepahaman maupun ketidaksepahaman Debat memiliki beberapa macam atau jenis Yang pertama ada debat pemeriksaan ulang Debat tersebut dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan Yang telah dilakukan sebelumnya Dalam debat macam ini, akan diajukan pertanyaan-pertanyaan Kepada tiap pihak berdasarkan data yang diangkatnya Sehingga menyebabkan individu yang diberikan pertanyaan Dapat mendukung posisi yang ingin ditegakkan maupun diperkokoh oleh pihak yang memberi pertanyaan Debat jenis kedua adalah debat parlementer Debat yang juga dikenal dengan sebutan debat majelis ini Merupakan debat yang dilakukan di ranah legislatif Fungsi dari debat parlementer adalah untuk memberikan maupun menambah dukungan Pada suatu undang-undang tertentu Dalam debat ini, seluruh anggota legislatif berhak mengajukan pendapat atau ide gagasannya Baik mendukung atau menentang usul yang telah disampaikan Dan jenis ketiga adalah debat pendidikan Debat ini dikenal juga dengan sebutan debat konvensional Debat ini dilakukan dalam bentuk permainan yang biasa dilakukan di tengah sekolah maupun universitas Debat pendidikan disaksikan oleh satu atau beberapa juri yang ditunjuk untuk menentukan pemenang debat Debat ini tidak bertujuan menghasilkan keputusan Namun, lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur Demikian materi debat kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap sehat, tetap semangat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton